Putri Indonesia 2019 Broederika Alexis Kul menghilang seorang inisial N mengaku sebagai ibu kandungnya Yulia Peirce datang ke Poldo Metro Jaya untuk melaporkan seorang perempuan bernama N yang mengaku sebagai ibu kandung dari Putri Indonesia 2019 Broederika Alexis Kul Tadi siang pada Senin Yulia Peirce datang lagi ke Poldo Metro Jaya untuk dimintai keterangan guna penyidikan kasus laporannya Hanya saja yang membuat masalah tambah runyam Broederika Kul yang dikenal sebagai model dan pemain film saat ini masih tak diketahui keberadaannya termasuk oleh Yulia Peirce sebagai ibu kandungnya Di tengah kebingungan mencari anaknya yang hilang itu Menurut Yulia tiba-tiba seorang temannya yang berinisial N mengirimkan surat Isinya mengklaim Broederika adalah anak kandungnya Dilansir dari bangka.ribunews.com Saya kaget dikirimi surat berini yang berisi N mengakui dia adalah ibunya Padahal sayalah ibu kandung dari Broederika kata Yulia Peirce Oleh karena itu Yulia Peirce melaporkan N ke Poldo Metro Jaya Dengan kasus dugaan penghilangan asal-usul keluarga atas identitas dari Broederika Proses sudah ditindaklanjuti oleh penyidik Saya tadi sudah ke BAF dan saksi-saksi lain Ini adalah hak saya mengungkap kebenaran ini katanya Lebih lanjut Yulia Peirce mengatakan Keinginannya saat ini hanya Broederika Kul pulang untuk berkumpul lagi bersamanya Sejumlah awak media Kepada awak media pun Yulia Peirce mengakut Sudah tak lagi tinggal serumah dengan putrinya Sejak September saya sudah lost contact dan tidak tinggal sama anak saya Saya tidak tahu di mana dia berada Katanya di markas Poldo Metro Jaya Dengan didampingi tim kuasa hukumnya Eri Kartanegara Yulia menambahkan komunikasi terakhir dengan putrinya Yang sekarang berusia 22 tahun Terjadi sebelum aktris bernama lengkap Broederika Alexisco pergi ke Bali Untuk pekerjaan syuting Dia masih pamit sama saya Ijin mau ke Bali 2 minggu buat syuting Setelah disana ada komunikasi membicarakan liburan ucapnya Cuma tak lama saya sudah kontak pun tidak bisa tambahnya Yulia mengakui tidak tahu apa alasan putrinya Putri Indonesia 2019 itu menghilang entah kemana Dia sudah berusaha mencarinya namun tidak menemukan titik terang Sejak September saya sudah lost contact dan tidak tinggal bersamanya lagi Saya tanya manajemennya Tidak digubris Teman-temannya juga saya tidak punya kontaknya Ya teman dan lawyer saya sudah berusaha mencari anak saya Sampai detik ini pun kita terus mencarinya Katanya Menurut informasi dia ada di Jakarta Cuma tidak tahu di mana sambungnya Hubungan putri Indonesia 2019 Broederika Alexisco Dengan sang ibu Yulia Pierce Dikabarkan tidak baik Ada kesalahpahaman antara ibu dan anak Kata Yulia Pierce di Polda Metro Jaya pada Senin 15 November 2021 Masalahnya karena dia menanyakan bukti pembayaran Dia minta fee pekerjaannya ucap Yulia Pierce Broederika Alexisco disebutkan menginginkan semua honor yang didapatnya selama ini Yang dipegang oleh ibundanya itu Masalah itu saja dan tidak saya berikan Setelah itu Broederika marah Kata Yulia Pierce Sebagai orang tua Yulia Pierce hanya berusaha menjaga dan melindungi anaknya Tidak ada orang tua yang mau mencelakakan anaknya Kata Yulia Pierce Sebelum melapor ke polisi Yulia Pierce pernah berkonsultasi dengan pengacara kondang Hotman Paris dan menceritakan masalahnya Kepada Hotman Yulia menyatakan bahwa dia dan Frederika memang sering berselisih Profil dan perjalanan Frederika Alexiscoe Frederika Alexis lahir di Gold Coast pada tanggal 20 November 1999 Ia lahir dari pasangan Ryan Cole dan Yulia Pierce Ryan Cole merupakan kelahiran Inggris yang tinggal di boys band Sedangkan Yulia Pierce berasal dari Lampung Indonesia Setelah selesai pendidikan di sekolah dasar Frederika Alexiscoe pindah ke Jakarta Frederika tercatat sebagai mahasiswa tahun akhir di Australian Independent School Indonesia Di sana ia mengambil jurusan manajemen bisnis internasional Di Jakarta dia mulai bekerja sebagai model sejak usia 9 tahun Sebagai mana dilansir tribunewswiki.com Hingga akhirnya Frederika Alexiscoe berhasil terpilih sebagai putri Indonesia DKI Jakarta I Pada tahun 2019 Hal ini membawanya menjadi perwakilan DKI Jakarta yang maju Di ajang putri Indonesia 2019 Di kontes tersebut ia terpilih menjadi putri Indonesia 2019 Frederika Alexiscoe menjadi perwakilan Indonesia di ajang Miss Universe 2019 Diberitakan kompas.com sebelumnya Frederika Alexiscoe atau dikenal sebagai Frederika Cole Tercatat sebagai putri Indonesia pertama yang bisa menembus 10 besar Miss Universe Frederika bukan putri Indonesia pertama yang menjajah 15 besar Miss Universe Sebelum lelos ke 10 besar Sebelum lelos ke 10 besar Frederika Cole masuk top 20 Miss Universe Untuk finalis 5 finalis pertama dari wilayah Afrika Asia Pasifik Selain di Indonesia ada negara Afrika Selatan, Nigeria, Vietnam dan... Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye